Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kondisi ikan fuzi membuat para sahabat terdekat jadi khawatir Sampai lupa ingatan saat di jenguk Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tak ketinggalan berita terkini dari channel ini Jika sudah mari kita simak videonya sampai akhir Meninggalnya Marissa Hakku memang sangat mengejutkan banyak pihak Terutama bagi keluarga yang ditinggalkan almarhumah Pasalnya kepergian Marissa terbilang mendadak Karena tidak mengeluhkan sakit sebelumnya Sahnas Hakku selaku adik almarhumah meyakini Bahwa meninggalnya Marissa Hakku bukan karena serangan jantung Mengingat keluarga tidak ada yang memiliki riwayat penyakit tersebut Sahnas juga mengatakan Bahwasannya keluarga sepakat Mengasumsikan Marissa meninggal karena henti jantung Kami mengasumsikannya henti jantung Ucap siahnas Usai pemakaman di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan Badarabu 2 Oktober 2024 Henti jantung sama serangan jantung beda ya Kami tidak punya riwayat sakit jantung Sahnas Hakku menambahkan Sahnas juga mengaku Anak-anak almarhumah memang sempat mengungkap sikap Marissa yang belakangan sering membahas tentang kematian Bahkan hal itu juga mendiang utarakan kepada ikang Fauzi Selaku suaminya Tapi kata anak-anaknya belakangan udah ngomongnya soal ini nih Ke ikan juga ngomongnya soal ini Dan selalu bilang kalau meninggal mendadak enak kali ya Gak menyusahkan yang pergi Gak menyusahkan buat yang ditinggal Itu terus dan kejadian Ucap siahnas Sementara itu Duka mendalam juga dirasakan sahabat terdekat ikang Fauzi dan almarhumah Yakni Cici Tegal Atas meninggalnya Marissa Hakku yang meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober 2024 Pada pukul 00.43 WIB Cici menyempatkan waktunya untuk memberikan penghormatan terakhir sekaligus mendoakan almarhumah Cici mengatakan suami almarhumah Ikang Fauzi sangat terpukul atas kepergian wanita yang sangat dicintainya itu Bahkan saat bertemu di rumah duka Cici tak banyak mengobrol dengan ikang Aku gak berani tanya lebih banyak soalnya dia lagi shock Ucap Cici Tegal Bahkan saat mencoba menegur ikang Cici mengaku kalau sahabatnya itu sudah tak lagi mengenali dirinya Cici menduga ikang masih shock Atas meninggalnya sang istri Kayaknya dia gak kenal aku Aku cuma bilang Mas aku Cici Tegal Turut berduka cita Dia yang iya iya Kata Cici Tegal Cici Tegal melihat kalau mata ikang sembab Makanya Ia tak mau terlalu mengganggu dan memahami situasi lantaran ditinggalkan orang yang dicintainya itu Secara mendadak Kendaki demikian Anak-anak almarhumah dikatakan Cici Tegal Selalu menguatkan ikang Tentu agar ayah mereka bisa ikhlas atas kepergian sang istri Kita doakan saja Semoga almarhumah marisah aku diterima di sisi Allah SWT Dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan Amin jarubal alamin Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan share videonya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton